Intro Hari ini kita akan belajar firman Tuhan atau merenungkan dengan tema perangi iblis Kalau malekat itu tidak boleh masuk di dalam tubuh manusia Yang boleh masuk di tubuh manusia adalah Tuhan atau roh Tuhan sendiri Karena apa? Karena malekat tidak punya hak untuk masuk di dalam rumah Allah Manusia ini yang hidup dia bisa menggoda seperti ular Dia menggoda adem dan awa dari luar bukan dari dalam Iblis itu sudah melangkah lebih Makanya dia melawan Allah Karena dia menjadikan dirinya sama dengan Allah Dia menjadi sombong dan dia berani melanggar masuk di dalam tubuh manusia Perangi iblis itu artinya bangkitkan umatku Dimana iblis itu telah bangkit disana Karena iblis telah bangkit berarti umat Tuhan lagi turun Ibadah ada, gereja ada, pujian ada Tetapi sebenarnya imannya belum bangkit Atau tertekan Saudara Yang saya perbuat yang pasti Saya datangin kota demi kota Kabupaten saya bangkitkan Saya seminar Saya ingatkan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging Bukan melawan manusia Bukan orang-orang pribadi dengan pribadi Yang kadang-kadang saling fitnah salah paham Tetapi iblis Iblis bukan yang di udara Tetapi iblis yang ada kepada pikiran kita Iblis yang ada pada setiap orang itu Saudara Kalau manusia memikirkan secara manusia Oh bukan salah itu orang dunia Tetapi kalau manusia memikirkan pikiran Allah Itu anak Allah Mengapa kita harus ke gereja Mengapa kita harus membaca firman Allah Supaya pikiran kita disucikan oleh firman Allah Sehingga pikiran kita memikirkan perkara di atas Bukan di bumi Kata Kulusi Pasal 3 ayat 1 dan 2 Saudara Kita harus pakai pikiran Allah Jangan sampai kita ditegur, dinasihati Kita tersinggung, kita marah Kadang-kadang nasihat teguran itu Sahabat yang karib tidak selalu mencium Tetapi dia menegur yang baik Iblisnya pergi Tetapi dibiarkan kosong Akhirnya iblis datang membawa tujuh teman yang lebih jahat Maka buruklah orang itu Artinya rumah sudah bersih Gereja kita harus diisi Isi oleh apa? Firman Allah Kalau ada firman pasti ada Allah Inilah yang disebut slow blow iblis Yaitu orang-orang yang mempelajari Iblis itu ada di mana Bagaimana caranya Dan sebagainya Memang ada Kita kok bingung sama setannya Kenapa gak bingung sama orang yang miskin Orang yang mau mati Orang yang sakit Kok gak dilayani Kok ngelayani setan Setan kita usir ya balik lagi Setan ada iya Tapi tidak usah dikejar-kejar Yang penting Jangan ada di pikiran kita Jangan ada di keluarga kita Titik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!